Tidak ada yang ragu-ragu Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu Jika memang fitnah mereka itu benar Kami akan buktikan Bahwa yang benar akan tetap menang Dan yang tidak benar akan tetap hancur Fitnah Fitnah-sah berkali-kali Fitnah Lebih jahat dari pembunuhan Fitnah lebih jahat dari pembunuhan Kita semua di fitnah Dan saudara-saudara telah dibunuh Pada tahun 1968 Tepatnya pada tanggal 21 Agustus Sejenak perhatian dunia Mengarah ke negeri kecil di Eropa Tengah Yakni Cekoslovakia Negeri yang menjadi satelit negara adidaya komunis Uni Soviet ini Setelah di dalam negerinya dilanda krisis politik Kini dikejutkan agen invasi dari tentara merah Soviet Dengan pasukan tanknya ke kota Praha Serbuan tentara merah Soviet itu Untuk memadamkan pemberontakan rakyat Cekoslovakia Atas pemerintahan ditaktor komunis Tersebutlah Mayor Ladislev Bittman Alias Brikta Seorang agen rahasia Cekoslovakia Yang menyeberang dan meminta swaka politik ke Amerika Serikat Ia mengaku kecewa atas sistem komunis di negaranya Yang ternyata tak ubahnya boneka dari negeri beruang merah Soviet itu Nah, dari pengakuan Bittman inilah Terungkap sebuah rahasia besar Penyebab kekacauan politik di Indonesia Yakni asal-usul dokumen Gilkris Yang menjadi pangkal dari munculnya isu fitnah Dewan Jenderal Pada awal tahun 1965 Tahun 1965 Adalah tahun yang paling bergemuruh Dalam sejarah politik Indonesia Yang memuncak pada peristiwa gerakan 30 September Sebuah peristiwa pembunuhan Para Jenderal TNI Angkatan Darat Di Lubang Buaya Menurut Ladislev Bittman Dalam bukunya The Deception Game Yang telah diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Dengan judul Permainan Curang dan Prolog G30S 1965 Disebutkan bahwa Pembuatan dokumen Gilkris Adalah salah satu operasi yang dilaksanakan Departemen D Dinas Intelijen Jekoslovakia Yang tugasnya membuat kabar bohong Untuk memberikan informasi Yang menguntungkan pihaknya Lebih jauh Ladislev Bittman mengatakan Saat itu Para agen Jekoslovakia Yang bertugas di Indonesia Bergerak atas perintah Dari Jenderal Ivan Agayans Seorang anggota Dinas Intelijen Uni Soviet Yang datang ke Indonesia Dan mengawasi langsung Jalannya operasi intelijen Atas keberadaan Dan dokumen Gilkris Yang ditemukan di Villa Bill Palmer Di Gunung Mas Puncak Bogor Ketika diserbu Dan digrebek Masa komunis Pemuda rakyat Dan Gerwani Pada 1 April 1965 Lantas Siapakah Penulis Dokumen Gilkris itu Penulisnya adalah Carmel Budiarjo Alias Carmel Brickman Seorang Yaudi wanita Berkebangsaan Inggris Istri dari Suwondo Budiarjo Sebagai sesama aktivis Mahasiswa komunis Keduanya bertemu Di Praha Jekoslovakia Kemudian menikah Di sana Tahun 1950 Dua tahun setelahnya Sebelum pelaksanaan Pemilu 1955 Para kader komunis Yang mengasingkan diri Karena peristiwa Madiun 1948 Rame-rame pulang Ke Indonesia Di saat itulah Carmel pun ikut Suaminya Ke Indonesia Dan aktif Sebagai anggota BKI Pasangan suami istri Budiarjo ini Sangatlah terlibat Dalam Prolog Menjelang Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Terbukti Salah satu korban G30 SPKI Yaitu Brikjen DI Panjaitan Pernah menangkap Suwondo Budiarjo Saat proses Menyelundupkan Senjata Cung Dari Republik Rakyat Cina Di dalam Bahan Bangunan Untuk pendirian Gedung Kodevo Dimana Sebagian senjata Cung Yang terlanjur Masuk Adalah senjata Yang digunakan Pasukan G30 SPKI Khususnya Yang dibawa Para sukarelawan Pemuda rakyat Sedangkan Carmel Budiarjo Sendiri Adalah Pemalsu Surat Duta Besar Sir Andrew Gilchrist Yang menyebutkan Ada bagian Dari Angkatan Darat Indonesia Hauer Lokal Army France Yang bekerja Sama dengan Amerika dan Inggris Untuk menjatuhkan Presiden Soekarno Dokumen Yang dikenal Sebagai dokumen Gilchrist Yang pertama Kali Disebarluaskan Oleh Menteri Luar Negeri Dan Kepala Badan Pusat Intelijen Dr. Subantrio Kepada Para wartawan Di Cairo Mesir Pada tanggal 5 Juli 1965 Bukti Carmel Budiarjo Adalah Pemalsu Dokumen Gilchrist Sangat mudah Yaitu Bantahan Keras Pihak Kedubes Inggris Yang Menyatakan Walaupun Secara Tetap Bahasa Tulisan Di Dokumen Gilchrist Memang Bergramer Ala Anglo Section Tapi Bukan Mereka Pembuatnya Berdasarkan Fakta Diatas Maka Ditemukan Petunjuk Tentang Siapa Membuat Dokumen Gilchrist Yang Menjadi Pangkal Isu Fitnah Dewan Jendral Pertama Dia Harus Bisa Grammar Inggris Seperti Native Speaker Dan Ahli Dalam Menulis Dokumen Diplomatik Kedua Dia Harus Memiliki Hubungan Dengan Intelijen Jekoslovakia Yang Tinggal Di Indonesia Karena Pihak Intel Jekoslovakialah Yang Menaruh Dokumen Palsu Itu Kedalam Villa Bill Palmer Di Bogor Dan Ketiga Dia Harus Komunis Yang Dekat Dengan Pusat Kekuasaan Di Indonesia Pada Saat Itu Karena Dia Memahami Keuntungan Politis Yang Didapat Dari Adanya Dokumen Palsu Gilchrist Itu Dan Pada Periode Tahun 1964 1965 Hanya Ada Satu Orang Di Indonesia Yang Memenuhi Semua Syarat Itu Yaitu Carmel Brixman Budiarjo Sebab Dia Adalah Warga Negara Inggris Yang Tinggal Di Indonesia Dan Sebelumnya Bekerja Untuk Lembaga Intelijen Jekoslovakia Di Praha Selain Itu Di Indonesia Pekerjaannya Sebagai Penerjemah Dokumen Bahasa Inggris Di Lembaga Kepresidenan Dan Kantor Kesegeteratan Partai Komunis Indonesia Akibat Adanya Dokumen Palsu Gilchrist Yang Ditulis Carmel Budiarjo Itu Muncul Isu Fitnah Adanya Dewan Jenderal Yang Disebut Mengkritisi Kebijakan Politik Presiden Soekarno Yang Mana Presiden Soekarno Lantas Meragukan Loyalitas Para Jenderal Angkatan Darat Dampak Dari Keberadaan Dokumen Palsu Gilchrist Bill Palmer Seorang Importer Film-film Amerika Sahabat Presiden Soekarno Yang Sering Mengirimi Soekarno Dengan Film-film Dewasa Itu Dituduh Oleh Soekarno Sebagai Agen CIA Sehingga Palmer Dipersona Non Geratakan Atau Diusur Dari Indonesia Bahkan Lembaga Perfilman Palmer Pun Ditutup Demontrasi Masa Anti Amerika Dimana Mana Semakin Marah Dan Memiliki Momen Film-film Dan Musik Barat Amerika Inggris Jadi Sasaran Kemarahan Pemerintah Mengambil Alih Pimpinan Perusahaan Perkebunan Dan Pertambangan Milik Amerika Dan Pada Malam 1 Oktober 1965 Terjadilah Sebuah Peristiwa Peristiwa Penculikan Dan Pembunuhan Para Jenderal TNI Angkatan Darat Di Lubang Buaya Oleh Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia Sebuah Peristiwa Tragis Nan Memilukan Yang Kesemuanya Berawal Dari Fitnah Tragis Tragis